Semangat pagi, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hilman dari Swiss Jerman University Program Studi Teknik Industri kelas United Parentals Offline. Bagaimana kesempatan kali ini, kami ingin sharing tentang Transportation and Assignment Problem yang merupakan sub-materi dari Operation Research. Baik, transportasi adalah perpindahan sesuatu dari satu tempat atau kita sebut ke suatu tempat atau tujuan. Di mana perpindahan tersebut mengandung unsur jalur dan kaya tertentu yang mana dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu mencari optimasi atas waktu jika constraint atau batasannya adalah waktu dan optimasi atas biaya jika batasannya adalah biaya. Apa saja faktor-faktor dalam transportasi? Salah satunya adalah ada sesuatu yang dianggut. Yang kedua adalah adanya sumber dengan penawaran maksimalnya atau kapasitas atas sumber tersebut. Yang ketiga adalah adanya tujuan dengan permintaan minimalnya atau berapa permintaannya. Yang keempat adalah adanya jalur dan biaya dari masing-masing sumber ke masing-masing tujuan. Yang kelima adalah adanya sasaran yang dioptimalkan, baik itu mengoptimalkan minimalnya atau mengoptimalkan maksimalnya. Dalam skenario transportasi, ada dua kondisi, yaitu transportasi setimbang dan transportasi tak setimbang, yang mana transportasi setimbang adalah suplai sama dengan demand. Baik jumlah, volume, antara suplai dan demand adalah sama. Transportasi tak setimbang adalah suplai tidak sama dengan demand, baik suplainya lebih besar atau lebih kecil. Ini transportasi yang sering ditetemuin dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana formulasi dan diagram transportasi dalam matematika? Dapat kita lihat di sini ada diagram yang lingkaran-lingkaran kuning adalah menyimpulkan source atau sumber, yang lingkaran hijau adalah menyimpulkan destination, tujuan. Lingkaran kuning satu adalah merupakan sumber nomor satu, lingkaran nomor dua adalah sumber nomor dua, dan seterusnya kita simpulkan N, seberapa banyak sumber tersebut ada. Demikian juga dengan destinasi atau tujuan. Lingkaran hijau nomor satu adalah destinasi pertama, lingkaran kedua adalah destinasi kedua, dan selanjutnya ada beberapa tujuan yang kita simpulkan dengan N. Sementara setiap tujuan itu mempunyai kapasitas suplai, yang kita simpulkan dengan S1. Kapasitas suplai sumber nomor dua kita simpulkan dengan S2. Begitu juga dengan destinasi. Permintaan di tempat nomor satu kita simpulkan dengan D1, permintaan di tempat nomor dua kita simpulkan dengan D2, dan seterusnya ada beberapa tempat tujuan yang kita ada, maka kita simpulkan dengan N menjadi D8. Di antara sos dan destinasi ada kegiatan permintaan ini yang disebut dengan transportasi, di mana permintaan tersebut mengandung unsur jumlah yang dipindahkan dan kos, tiap unit yang dipindahkan. Untuk jumlah kita simpulkan dengan X, sementara untuk kos kita simpulkan dengan C. Dalam bahasa matematika, XIJ artinya jumlah dari sumber I ke tujuan J. Sementara untuk CIJ adalah kos dari sumber I ke tujuan J. Dalam bersamaan matematikanya dapat kita lihat, di mana objektif faksin dari transportasi ini adalah mencari kos paling minimum, sehingga berapa nilai minimum atas kos dikali sejumlah barang yang dikirimkan dari I kecil, dengan berapa jumlah source, N, dan sejumlah destinasi, N. Nah, untuk batasan-batasannya, kita tuliskan bersamaannya adalah XIJ kurang dari atau sama dengan SI. Artinya, berapa barang yang diangkut itu lebih kurang atau sama dengan kapasitas sumbernya. bagaimana dengan demand constraint-nya atau batasan demand-nya XIJ lebih besar dari DC. Artinya, berapa barang yang diangkut dari I ke J itu minimal sama dengan atau lebih besar dari DC. Dan untuk batasan umumnya adalah XIJ lebih dari 0, artinya bukan nilai negatif. Nah, sesuai skenario, transportasi yang problem ada dua kondisi, balance dan unbalance. Yang mana untuk balance adalah supply sama dengan demand, maka pertamanya XIJ sama dengan SI. Artinya, total barang yang diangkut dari I ke J sama dengan jumlah yang kapasitas supply-nya. Begitu juga dengan demand constraint-nya XIJ sama dengan DC. Artinya, jumlah barang dari I ke J sama dengan jumlah demand di J. Ada pun untuk diagram transportasi yang problem, angkalan dapat kita gambarkan sebagai berikut. Pada kondisi supply di atas demand, atau lebih banyak dari demand, maka kita buatkan kolom atau lingkaran dummy, atau tempat dummy. Pada kondisi supply di bawah demand, maka kita buatkan kolom dummy di source. Atau sederhananya adalah, mana yang lebih kecil, maka kita buatkan tempat dummy sebagai alternatif penempatan atas kapasitas yang tersisa. Baik, untuk mempersingkat, kita coba masuk ke soal atau studi kasus dari transportasi ini. Yang pertama adalah studi kasus atas balance transportasi. Salah satu produk deterministik yang diagini perusahaan kami adalah filter. Determistik di sini artinya, umur atas berpat dan kuantitinya dapat dihitung secara akurat. Makanya ini menjadi salah satu contoh paling ideal untuk balance transportasi. Kondisi saat ini, berutama atas produk filter tersebut, ada di Singapur, Jakarta, dan Balikpapan. Dengan kapasitas supply masing-masing per bulannya adalah Rp2.000 untuk Singapur, Rp2.000 untuk Jakarta, dan Rp1.500 bisnis dari Balikpapan. Saat ini, jumlah supply dari depo ketiga cabang penyumbang sales filter terbesar tidak terapur. Hal ini sudah beransur lama karena ketidak teraturan pengaturan pengiriman dan selera cabang meminta. Timan tiga cabang ini adalah Surabaya sebesar Rp1.000 bisnis, Makassar Rp2.500 bisnis, dan Jayapura Rp2.000 bisnis. Setelah memperhitungkan harga pengiriman per kontainer, di mana filter ini memang dikirim menggunakan kontainer, sehingga kos per kontainer dihitung jumlah filter di dalamnya, maka harga per visis filter dapat kita gambarkan sebagai berikut. Ini adalah diagram dari soal tadi, yang mana lingkaran kuning adalah titik-titik supply-nya, atau source-nya, atau kami sebut depo, warehouse depo. Yang lingkaran hijau adalah titik-titik cabangnya, atau titik tujuannya. Di mana untuk Singapur kapasitas supply-nya Rp2.000, Jakarta Rp2.000, dan balik-bapan Rp1.500. Sementara permintaan di tempat tujuan, Surabaya adalah Rp1.000, Makassar Rp2.500, dan Jayapura Rp2.000. Di antara source dan destinasi, itu ada transportasi yang kita gambarkan dengan garis-garis panah dari Singapur ke Surabaya, Singapur ke Makassar, Singapur ke Jayapura. Ini adalah probability transportasinya. Dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Makassar, Jakarta ke Jayapura. Begitu juga dengan balik-bapan. Masing-masing jalur transportasi ini ada unsur biaya dan jumlahnya. Yang mana biayanya ditansipulkan C, kalau dari Singapur ke Surabaya, artinya source 1 ke destinasi 1, berarti C11. Nilainya adalah, cost per unitnya adalah 30. Begitu juga dengan Singapur ke Makassar. Kita simpulkan Singapur source 1, Makassar destinasi 2. Maka menjadi C1 ke 2, C1 ke 2. Cost per unitnya adalah 35. Nah, untuk X adalah jumlahnya, yang mana nanti kita akan cari nilainya, berapa optimalisasi pengiriman masing-masing, sehingga ketemu total cost yang paling efisien atau paling optimal. Secara persamaan matematika dapat kita tuliskan sebagai berikut. Objective version adalah nilai yang kita cari atas optimasi minimal yang kita simpulkan dengan Z. Cost ini adalah hasil perhitungan dari C11, X11, C12, C12, X12, dan seterusnya. Yang mana ini mengembarkan semua jalur transportasi dari setiap supply atau source ke setiap destinasi. Ada pun batasannya adalah kapasitas atas supply dan berapa demand ditujuan. sehingga dapat dituliskan X11 plus X12 plus X13 sama dengan 2000. Sehingga atau dapat ditujukan artinya adalah ini pengiriman dari Singapura, X1 ke masing-masing destinasi, ke X1 ke 2, X1 ke 3. Demikian juga untuk X21, X22, dan X23 kapasitas supply-nya adalah 2000. Bagaimana dengan demand constraint atau batasan demand? Dapat kita lihat di sini demand constraint-nya atas Surabaya, Pakasar, dan Jayapura adalah 1200.000. Artinya dapat pengiriman dari sumber manapun, dia hanya terima seribu untuk Surabaya, terima 2.500 untuk Makasar, dan terima 2.000 untuk Jayapura. Demikian kira-kira persamaan matematikanya. Dalam sesi kali ini kita coba akan selesaikan menggunakan Excel Solver atas transportasi problem berikut. Dapat kita buatkan tabel atas kondisi soal dan diagram B. Ini adalah sumbernya, dan ini adalah tujuannya. Sementara tabel ini adalah kos masing-masing dari sumber ke tujuan. Sehingga baca metriknya adalah sebagai berikut. Dari Jakarta ke Surabaya, kos-nya adalah 5. Atau dalam bahasa finansial, kali seribu sehingga 5.000. Jakarta-Makasar 25.000. Jakarta-Jayapura 40.000. Begitu juga dengan Singapura dan Balikpapan, baterai B-nya adalah sebagai berikut. Nah, di sini adalah tabel atau kol baris demand. Di mana Surabaya, di Manila 1000, Makasar 2000, Jakarta 2000. Sementara untuk kapasitas suplenya, dari Jakarta adalah 2000, Singapura 2000, Balikpapan 500. Kita mulai hitung dengan Excel Solver. Taranya adalah kita copy tabel ini. Kemudian kita pisahkan kolom untuk memberi ruang pada tabel. Kita pisahkan kolom di mana. kita hilangkan angka kos-nya yang nanti kita pakai sebagai kolom keputusan daripada solver Excel-nya. Nah, di sini kita tuliskan sebagai supply. kita di sini. Ini adalah batasan kapasitasnya dari masing-masing dipo. Ini adalah batasan demand. Ini adalah berapa nanti yang akan dirisi oleh masing-masing cabang. kita warnain kolom keputusan untuk solver-nya nanti. Nah, di sini kita berikan rumus. Ini adalah jumlah keputusan atas solver-nya. Sama dengan atasnya. Kita copy ke kanan. Di sini adalah jumlah supply ketukusan solver-nya nanti. Kita cipulkan kolomnya. Kita copy ke bawah. Karena ini balance transportation, maka persennya adalah sama dengan kita copy ke kanan. Demikian juga untuk kapasitas dan supply-nya batasnya adalah sama. Kita buatkan kolom kos total yang menjadi tempat hasil berhitungan daripada Excel solver-nya. di mana rubus di sini adalah kita pakai sama dengan sum product yang mewakili persamaan objektif fungsinya adalah berkalian dari kos dan tabel di belah yang akan menjadi keputusan robot. Oke. Kita masuk ke menu data. menu data. Kita klik solver. Nah. Di sini ada fungsi set objektif. Ini adalah objektif function. Kita klik di kolom kos total yang kita tuju. Kemudian untuk model-nya kita atau optimasinya kita mengambil min, optimasi minimalnya. kemudian changing variable adalah kolom yang nanti akan menjadi area keputusan atau decision self. Kemudian untuk constraint-nya kita masukkan constraint-nya yang pertama adalah receive-nya kolom receive sama dengan demand-nya. oke. Kemudian constraint-nya yang kedua supply-nya sama dengan kapasitas supply-nya. Kita tambahkan satu constraint-nya lagi bersamaan. Tampilnya adalah lebih besar atau sama dengan nol. constraint-nya sudah kita susun. Jangan lupa klik make a constraint-variable non-negatif-nya. Kemudian solving method-nya kita pakai simplex LP. Kita klik solve. Di sini ada alternatif report yang bisa kita gunakan. Kita klik answer dan sensitivity. Selesai. kita solve. Oke kan? Oke. Nah, dari tablet ini sudah muncul hasilnya. Dari sini dapat kita baca bahwa pengiriman dari Jakarta dengan kapasitas 2000 angka terbaik, jumlah terbaik adalah ke Surabaya 1000, ke Makassar 500, ke Jayapura 500. Dari Singapur dengan kapasitas suplai 2000 dikirim langsung ke Makassar tanpa ke Surabaya dan Jayapura. Dari warehouse atau tipu balikpapan kapasitas suplainya 1500, dia hanya mengiripkan langsung ke Jayapura 1500, tidak ke Surabaya dan Makassar. Sehingga komposisinya adalah Surabaya terima terima dari Jakarta, Makassar terima 500 dari Jakarta dan Singapura, Jayapura terima 500 dari Jakarta dan 1500 dari Bantapan totalnya 2000. Close sehingga antara demand sama suplainya sama, pengantaran atau suplainya sama kapasitas warehouse-nya sudah sesuai, cost yang timbul minim paling optimal atau paling efisien atau paling kecil adalah 152 500 atau dalam bahasa finansial karena kali 1000 menjadi 152 500 kemudian disini dapat kita lihat ada report answer ini adalah summary dari tabel ini ini adalah final value dari masing-masing deponya dapat kita lihat disini angkanya sesuai dengan tabel kemudian untuk angka sensitivity juga kita dapat lihat disini terutama pada allowable increase sama allowable decrease angkanya adalah sebagai berikut dapat kita pelajari pada sesi berikutnya demikian penyelesaian transportation problem pada sesi kali ini semoga dapat membantu rekan-rekan dimanapun berada terima kasih dan salam sukses terima kasih terima kasih selamat menikmati